Yang syafatnya kita nantikan di hari kian-kian Buka puasa bersama jajaran pegawai dan media ini bertempat di Main Hall Kantor Bank Papua, Jalan Ahmad Yanni, Kota Jayapura, Papua Dengan tajuk Buka puasa bersama dan media gathering Sambutan Direktur Keuangan Bank Papua, Rudi Dharma mengatakan Saat ini pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar 1,42 triliun rupiah Dana tersebut untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap nasabah Seperti memperkuat kas pada setiap cabang, ekonilitas bank Dan mempersiapkan uang tunai pada anjungan tunai mandiri atau ATM Di bulan Ramadan ini, Kantor Cabang Bank Papua mempersiapkan dana sebesar 1,12 triliun rupiah Dan untuk Papua Barat sebesar 3 miliar rupiah Persediaan kas di cabang-cabang kita sampai kemarin itu 560 miliar Di seluruh cabang Papua Kemudian kita juga punya ada di BI itu 1,9 triliun Jadi likuiditas kita cukup sangat kuat Yang kedua adalah persiapan kita menjelang hari raya Kita akan menyiapkan uang kas secara bertahap kepada cabang-cabang Totalnya adalah 1 triliun 42 miliar Terdiri dari 1 triliun 420 miliar Terdiri dari untuk cabang-cabang di seluruh provinsi Papua Itu kita siapkan 1 triliun 120 miliar Sementara untuk di Papua Barat Kurang lebih 300 miliar Nah dibandingkan dengan tahun lalu Kebutuhan uang kas atau tunai untuk tahun ini Kita tingkatkan 10% Karena berdasarkan data histori kita Hampir rata-rata setiap tahun itu meningkat sebesar 10% Sementara untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah Bank Papua selalu menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan kas Dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan hingga 10% Dari Kota Jayapura, Papua Yesi Iryani, Jaya TV mengabarkan Terima kasih Terima kasih